Universitas Negeri Semarang menyediakan kesempatan bagi masyarakat dari berbagai lapisan untuk mengakses pendidikan tinggi yang bermutu namun terjangkau. Dari tahun ke tahun, UNES selalu memberi porsi lebih dari 20% bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu. Salah satunya adalah Firna Larasanti, mahasiswa program studi ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial. Ia tetap bersemangat kuliah meskipun harus membantu keluarganya mengumpulkan barang-barang bekas. Hasilnya, ia lulus kumlaut dengan IBK 3,77. Alhamdulillah saya mendapat beasiswa pedik risi dari Universitas Negeri Semarang. Tentunya belum melihat kondisi kedua orang-barang saya. Meskipun setiap bulan itu mendapat Rp600.000, tetapi tentunya dalam perurahan itu ada biaya-biaya yang tak terduga. Pendapatan perhari itu tidak menentu ya, apalagi harga-harga barang-barang seperti ini itu kian hari kian menurun. Bahkan untuk makan pun kami susah seperti itu, apalagi untuk pembiayaan kuliah-kuliah seperti ini. Dari kampus itu kan jamnya enggak menentu, jadi setiap di sela-sela kampus itu saya selalu membantu kedua orang tua saya, yaitu dalam memilah-milah rosok ini. Selain itu juga beberapa rosok seperti buku-buku HVS, buram itu dipilah-pilah sebelum dikilokan ke tengkulah atau ke penjual rosok seperti itu. Rencananya selanjutnya saya ingin ke Nasional Universiti Singapura, jurusan ilmu politik. Kalau di dalam negeri, saya ingin sekali di Universitas Kejahatan. Saya belajar menjadi mahasiswa yang benar-benar bertanggung jawab terhadap apa yang kita miliki, khususnya sebagai mahasiswi kita sudah dibayar, sudah digratiskan, dikasih pesangan. Seharusnya kita berpikir bagaimana kita menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab terhadap uang rakyat. Saya jadilah mahasiswa bidik mesi yang bertanggung jawab. Kedua orang tua saya adalah motivasi yang sangat besar, yang dapat mendorong saya untuk menjadi seperti ini. Kedua orang tua saya ini adalah motivasi saya yang dapat menjadi orang yang sukses, yang berguna, yang dapat meningkatkan harga, delajat, dan martabat orang tua saya. Di mata masyarakat, nusya, dan bangsa, semoga saya dapat menjadi anak yang seleh, seleh, dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua saya. Tua saya adalah segalanya bagi saya. Saya harap pendidikan ini adalah investasi masa depan, yang dapat membuat orang tua saya menjadi lebih baik, membuat orang tua saya lebih enak hidupnya daripada masa sekarang. Semoga saya dapat menjadi anak yang berbakti, anak yang seleh, untuk kedua orang tua saya, hingga kedua orang tua saya nanti, dapat bangga memiliki anak seperti saya, melahirkan anak seperti saya. Saya ingin membanggakan kedua orang tua saya, dengan sayang seperti ini, semoga bisa. Saya sangat-sangat menyayangi kedua orang tua saya.